Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dan diberikan rizik yang melimpah dilancarkan dalam setiap langkahnya amun ya Allah ya Allah Alamin ketemu lagi dengan saya Udung Permana dari Raisa Salon channel pada kesempatan yang kali ini Stylist Raisa Salon Aiwa lagi proses memblow rambut nih oke ini lagi proses memblow rambut yang tiga hari habis di color customernya ini hanya ingin di-blow saja cuci blow ini saya lagi posisi bikin video langsung ngobrol langsung disini cara ngeblow yang simpel ya teman-teman disini ngeblownya hanya rapi saja cuci blow jadi nggak yang sulit-sulit untuk blow biasa aja blow dasar jadi bukan blow variasi biasanya di-blow variasi atau di-curly ini langsung di-blow ini habis dicuci ya tadi ya jadi setelah cuci langsung di-blow ini suara aslinya kalau lagi ngeblow ini berisik banget kose sampai ngebul untuk kalau di-blow itu jadi rambut lebih berkolum dan rambut aslinya itu memang udah lurus sih ini sebenarnya cuman terkadang kalau di cuci sendiri juga enggak sempet akhirnya ke salon hanya untuk cuci blow aja ya ini tiga hari lalu kita proses coloring dan videonya juga ada untuk step by stepnya tutorial dalam proses klik Karengnya di customer nya lagi proses buru-buru juga sebenarnya mau ketemu kliennya beliau ini bisnis di bidang dusana muslim masuk bulan Ramadan ini pasti rame banget orderannya tapi untuk urusan rambut selalu sempatkan untuk coloring ataupun susi blow ya teman-teman susi blow ini kalau dilakukan sendiri ya repot jadi bisa bikin ke salon aja misi sebenarnya bukan tutorial blog tapi sebenarnya ya seperti ini dan ini salon saya ini ada di dalam rumah ya teman-teman jadi kedepan sana itu mesti melewati dua kamar lagi salon saya ini sampai dan harus selalu menggunakan masker kalau customer ini kan lagi proses telepon juga ya di 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 blok itu enak nih jadi rambut jadi rapi dan ketarik-tarik juga warnanya masih mantap warna asbre dengan teknik balayas lantut banget warnanya di salon ini selalu ada kaleng-kaleng kue itu tapi dalamnya isinya kritik yang mau ke salon silahkan nanti saya tulis di deskripsi juga alamat salon juga ig-nya juga WA-nya juga ini tadinya warnanya warna hitam ini warna makin keren ya wak ya terus keren banget gratasinya untuk proses kewarnaannya ada di video sebelumnya ya kewarnaan yang simpel dan mudah untuk rambut tirgin dan dilakukan dalam menggunakan sisir 3D balayas ini warna rambut setelah tiga hari kuncinya blok itu akar ujung harus matang ini kameramen kita kemana ya lagi ngopi nungguin kamera baru dia rambut mewah banget istimewir selamat menurut selamat menurut selamat menurut ini posisi masih pagi dan Salon pun enggak terlalu rame ya teman-teman Alhamdulillah aja kita syukurin aja dengan anak adanya pandemi ini masih bisa terjalan masih ada yang bakal dan ini suara asli hair dryer ini asli berisik banget mantep ini bantal anak juga masih ada di situ kita lihat ya ini untuk bagian atasnya ditarik ke belakang ya teman-teman jadi biar rambutnya lebih berkolum karena ini rambutnya tuh lurus banget efek banget ini bagian atasnya tarik ke atasnya terima kasih 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 Oke teman-teman semuanya ini proses sebelumnya udah selesai sampai kembali di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sudah nonton semoga bermanfaat masako tak usah naik kurang bunting sih rambut udah gondrong dicepak lagi aja seperti biasa wih ini keren banget setelah selesai blownya nih mantap warnanya luar biasa setelah di blown mau di kepang ya wak ya kalau jadi pokoknya Mas Eko itu kalau udah gondong itu nggak pantas wak udah nggak pantas ya udah nggak masa Eko banget udah nggak kayak kopral ya nggak naik pantat-pantat itu ya ini baru ya sampai siapa sih itu Hai Hai wajah dulu ini ini baru nih ini wajah ini wajah kok belum dibuka ini nasingnya jangan biar kelihatan orang HP belum lunas memang rambut halus ini mendingan di blow lebih natural kalau dicatok terlalu lepek dikerli juga ngawet ya ini kita ketemu lagi tiga hari kedepan apa dua hari ya soalnya itu tadi kepangan iwah ya kepangan iwah sampai iwah tadi ketemu ngelihat sih buset kepangan gua awet gua bilang tuh kita nggak keramas-keramas udah ini cukup kali udah cukup ini mau kunci doang disini dikaretin tuh wak nggak usah dikaret dia langsung dijepit dikaret aja awet oke ya nanti ga jual eh mbak gini kalau saya nggak ingat awet hehehe cik mau nyayang sing-ngang sing nggak suka yang ruwet-ruwet dia mau ya sampai 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 WITH core kik 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 Terima kasih.